Oke ini dia guys, konten simulasi karir pemain akhirnya kembali di channel ini dan dalam video ini kita akan langsung mainin karirnya Ramadhan Sananta sang striker yang berprospek tinggi di Indonesia saat ini yang kita lihat juga disini overall 6-3 loh ini gue kata overrated atau enggak tapi well it is what it is karena ini buat Liga Indonesia tapi Ramadhan Sananta disini ya kita tahu ini salah satu pemain yang mungkin menjadi masa depan Indonesia sih buat kedepannya tiga, buat simulasi karir pemain ini kita bakal coba bawa Ramadhan Sananta untuk menjadi striker terbaik di dunia dan kemudian bawa Ramadhan Sananta ini meraih balon d'or karena posisi striker ini possible dan mungkin buat objektif lainnya kita akan coba memenangkan beberapa kompetisi atau piala yang bisa kita menangkan sih selama disimulasi ini dan tentu juga mungkin ini agak sedikit opsional juga bawa Indonesia untuk bermain di piala dunia ya kalau bisa di mode ini sih simple yang penting kita bisa masuk ke semifinal AFC Asian Cup itu udah otomatis kualifikasi ya sistem di mode kayak gitu gue juga enggak tahu kenapa tapi well kita langsung mulai saja simulasinya kalau enggak salah buat versi solo disini mereka striker opsinya enggak begitu banyak sih dan pasti Ramadhan Sananta diduetin sama si Roni atau mungkin jadi cadangan dari Roni tapi tentunya kalau bisa emang sulit bersaing gue mungkin harus jual si Roni ini bahkan ada Arkan Kaka juga lagi salah satu striker yang potensialnya tinggi gitu ya mungkin buat nanti lah buat nanti gue bakal mainin karirnya Arkan Kaka tapi buat sementara Ramadhan Sananta dulu yang mungkin development plan harus perlu gue ubah ke apa nih dia disini paling kurang dari segi jumpingnya sih cuma 30 jadi pasti gue pasang di target player dulu aja deh nanti baru kita urus development plan yang lain ya kita kembangin dulu di versi solo nanti kalau emang udah berkembang dan baik baru kita bakal coba ya bawa Ramadhan Sananta ke klub lain atau mungkin ke liga luar sih kita coba aja seperti yang kita sangka juga di season pertamanya untuk Ramadhan Sananta bersama Persi Solo ya karena mungkin di Bair Liga 1 Ramadhan Sananta menjadi striker yang sangat tajam striker lokal lah padahal dia disini ngebawa Persi Solo juga untuk menjuarai beberapa piala tentunya kayak piala presiden di awal musim ini dan bahkan juga bersain dengan top scorer lainnya gitu ya kayak Ilyas Pasojevic mungkin dan bahkan disini juga rajin hat-trick untuk Ramadhan Sananta meskipun ya mainnya gak begitu banyak loh buat menit bermainnya karena ya tersaingi juga sama striker yang ada di Persi Solo ini oke seperti yang gue ceritakan sebelumnya Ramadhan Sananta resmi untuk pemenangkan Golden Boot dan ini baru musim pertama simulasi ini loh dia main 44 pertandingan nyetak 27 gol bahkan di Bair Liga 1 main 28 pertandingan nyetak 21 gol gue liat dulu ya buat top scorernya buat yang peringkat kedua peringkat ketiga berapa gol deh oke ini agak aneh sih semuanya rata-rata pada main kayak di 30 pertandingan semua kecuali Ramadhan Sananta cuma main 28 pertandingan mungkin efek ya karena gue jual si yang striker Spanyol di pertandingan musim sih jadi baru gue pake Ramadhan Sananta ya mungkin di bulan Januari gitu dan langsung jadi gacor udah plus 7 overall juga kan buat dia dari overall 63 sampai 70 gue gak tau dia agak overrated atau gimana 63 ya tapi itu emang mode Liga Indonesia anyways kita memenangkan Bair Liga 1 bersama Persi Solo karena main easy squadnya emang udah bagus banget sih buat Persi Solo bahkan isinya banyak pemain wonder kit dan disini juga piala Indonesia kita juara lawan PSM Makassar nice oh bahkan dapet domestic treble menang piala presiden juga lawan Persi Bandung finalnya dan ini buat AFC Champions League finalnya adalah urusan Hyundai lawan Al Nasser Tumben bisa juara ACL kalau buat si oh iya Al Itihad terus Al Nasser eh Al Hilal kalah semua Al Itihad dan ada Euro dan juga ada AFC Asian Cup yang dimana timnas Indonesia se-group dan ini dia buat grup timnas Indonesia di AFC Asian Cup Jepang, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Indonesia oke harusnya sih bisa lolos karena Ramadhan Sananta auto jadi striker utamanya timnas Indonesia sih sehingga ini akan menjadi musim terakhirnya Ramadhan Sananta ternyata ada beberapa klub dari Asia yang tawarin dia gitu dan kita bakal liat nih Ramadhan Sananta bakal bergabung ke klub Asia mana ini dia klub barunya Ramadhan Sananta dia disini akan langsung bergabung dengan klub Liga Arab ahli Saudi yang dimana gua liat ternyata Roberto Firmino udah keluar jadi makanya striker pokoknya kosong banget buat al-ahli jadi cocok mereka buat beli Ramadhan Sananta ya gua gak tau ini bakal bertahan berapa musim tapi semusim kayaknya cukup lah ya tergantung perkembangannya apa kabar buat Sananta di al-ahli sini jadi sekali lagi welcome to the club buat Ramadhan Sananta yang bergabung dengan klub Liga Arab al-ahli sebesar 3 juta dari versi solo wow oke timnya masih bagus sih tanpa ada Roberto Firmino masih ada kayak Gabriel Vega Riyad Mahrez Maximin Casey, Ibanyes, Demiral, Mendy ya pokoknya kuatnya main Eropanya masih ada gitu dan ditambah strikernya Ramadhan Sananta ya bisa juga agak downgrade sih jadi pada Firmino pindah diganti sama Sananta gitu kan di al-ahli ini tapi gapapa salah Sananta disini masih bisa berkembang dengan baik sih gua harap what? Indonesia gua bisa juara FC Asian Cup tapi ini baru pertama kali gua liat awal musim Indonesia bisa juara FC Asian Cup itu luar biasa banget kita cek dulu what groupnya mereka jadi runner up sih runner up di grup D ini yang dimana Jepang dominasi grup seperti biasa tapi draw sekali sih mereka terus kemudian disini kita menang lawan Syria 1-3 quarter final kita ketubuh sebuah Saudi Arabia menang aduh penalti ini hoki banget sih dan semifinal kita oh my god jadi jadi inget Portugal 2016 jadi mereka kan quarter final semifinalnya itu mereka lolos penalti kalau enggak extra time kan ya kayak Euro 2016 Portugal sih jalan nih dan Jepang kalah sebuah Korea Selatan di final dan kemudian kita mempertemukan Korea Selatan di final ini gua jamin extra time sih kalau misalnya menang extra time lucu sih oke deh FC Asian Cup apa kabar buat Ramadan Sananta dia dibawa tim Nas main 7 kali tapi gak ngegolein tapi mungkin 3 asis sih not bad ya top goal scorer siapa deh Dendy Suistiawan kah? ya ada Tom Hei juga disini ada Kambuaya yang mereka bawa ada Lili Pali mereka bawa dan Rabah dan Sananta juga top asis sih itu luar biasa ya maksudnya kayaknya dia menjadi salah satu pemain paling penting di tim Nas sampai bikin 3 asis loh oke kita bakal langsung lanjutnya ya sobat al-ahli disini dan kita bakal lihat buat perjuangan al-ahli di AFC atau mungkin di Liga Arab ya deh dengan Rabah dan Sananta season kedua disini buat Rabah dan Sananta ini adalah season breakthrough-nya sih karena dia pindah ke Liga Arab bersama al-ahli dia menjadi sorotan dunia ya bahkan dia disini menjuari beberapa piala bersaing di AFC Champions League dan bahkan bisa bersaing dengan Cristiano Ronaldo dan kemudian sama Neymar dan Benzema di daftar top scorer apakah dia menang golden boot? kita buktikan oke mungkin kalian udah pada lihat juga di hasil story telling gue al-ahli juara Saudi League dan juga juara AFC Champions League bahkan kita di awal musim juara ini kan AFC Asian Cup sama TIPDES Indonesia jadi total sejauh ini buat Rabah dan Sananta selama dua musim kita simulasikan udah meraih 6 piala itu luar biasa ya apalagi kan dia disini jadi pemain penting sih dan jadi striker utaba dengan squad yang udah kuat ini yang rata-rata ini timnya 80-an semua sih Alanson Maximan Vega Casey Ibanyes Demiral ya bahkan gue lupa Demiral ada di al-ahli cuy ada Edward Mendy Mahrez juga Sananta di depan dan jadi striker yang paling penting buat al-ahli dan kayaknya dia yang nge-carry sih ya bener dia yang nge-carry al-ahli untuk bisa juara sih tapi dia disini kontribusi goalnya cukup banyak sih dari 48 pertandingan dia nyetak 29 goal dan bikin 9 assist kemudian juga ada Gabri Veiga yang diduetin di depan dan dia disini juga kontribusi goal yang sangat luar biasa buat Gabri Veiga juga bahkan Riyad Mahrez juga sama sih tapi apa squad dia emang gila tapi Rabah dan Sananta ada plus 5 gue gak tau buat musim depan Demik potensial apa kabar tapi dia akan menjadi season terakhirnya Rabah dan Sananta di Asia karena dia mungkin bakal langsung pindah ke Liga Eropa dan mungkin ini Liga yang menarik sih kita coba lihat saja perjalan karir Rabah dan Sananta oke gue pengen nge-check tadi ada kayak team of the year dan lain-lain kan kalau bisa pair of the month pasti ada Rabah dan Sananta Mane Neymar dan Gabri Veiga dan ini kemudian buat goalkeeper of tournament keeper Al-Etifak oke goalboot winner oh let's go berarti 2 kali berturut-turut untuk Rabah dan Sananta meraih goldenboot winner ya daripada di dua liga yang berbeda sih team of the tournament juga dia pasti masuk karena top scorer dan juga ya lihat dia udah top scorer tapi gak menang player of the season jadi impossible sih wow bahkan lihat deh saingannya kayak Ronaldo Vitrovic Neymar tapi Ramah dan Sananta dengan overall 76 bisa menjadi top scorer utama Liga Arab Saudi gitu itu luar biasa banget itu memang pemain terbaik Asia sih saat ini buat Ramah dan Sananta kalau misalnya humingson gak gacor oke kita bakal langsung lihat saja perjalanan berikutnya Ramah dan Sananta ke Liga Eropanya kemana nih buat sementara kita negosiasi dulu buat datangin Ramah dan Sananta ke klub barunya di Liga Eropa ini oke buat Sananta tadi dia ditawar sekitar 16 juta sih buat dibeli sama you know team barunya ini mungkin gue bakal pasangnya di important dulu aja deh karena gue tau ini saingan striker dia bakal banyak sih kayak dia kontrak 5 tahun gak bisa pake release clause wage blablabla paling gue gak suka saingan bonus ngeganggu banget langsung gue sub it ya segitu ya oke gak gede gak jauh gitu perbandingan tadi udah ditawaran sebelumnya tapi ini dia welcome to the club buat Ramah dan Sananta ke Liga Perancis yaitu bergabung dengan Stad Renai dan ini dia buat Ramah dan Sananta menjadi striker baru Stad Renai dan ini pertama kali dia berlabuh ke benua Eropa ya dimana dia bisa dibilang di Liga Asia emang udah sukses banget gitu kan udah ngejuangin AFG Asian Cup udah ngejuangin AFG Champions League tinggal kita fokusin buat bersaing di Eropa nih karena ya dia di Liga Arab bisa nyaingin Benzema Neymar bahkan Cristiano Ronaldo untuk menjadi top score utama nah kalau bisa buat di Liga Perancis apa kabar tapi ini dia dia datangin sebesar 16 juta dari Al Ahli welcome to the club buat Ramah dan Sananta so ini dia buat timnya si Renai timnya lumayan sih gue liat Sananta duetin sama striker Rusia ini gue lovin masih ada guiri reader juga ini salah satu main penting dan tadi sempat gue bawa buat Roger Ibanez juga bareng sama Ramah dan Sananta sepaket dari Al Ahli dan juga keeper mereka lunin disini yang jadi kapten mereka oke kita bakal langsung oh iya kalau kita pertama main di Eropa berarti bisa liat pemenang Bawon Dior ya sih oke kita bakal langsung cek dulu pemenang Bawon Dior season ketiga siapa deh Boboya Haaland Boboya Haaland oh yang pemenang yang player of the year tuh si Amario Kozier Duberi main muda Arsenal jadi wonder winnernya adalah Mbappe bukan Haaland atau bikin Fini Tumben oke kita bakal langsung skip sampai ke akhir musim ketiga simulasi karir Ramah dan Sananta kalau misalnya dibilang disini Rena emang timnya kuat banget sampai bisa ngalahin PSG 9 poin loh gila kemudian kita cek dulu buat pial-pial lainnya kayak disini kita juara Coupe de France final lawan Lille 3-2 Super Cup menjuara AC Milan sih lawan Lons oh PSG tapi juara UCL disini final Leverkusen sih Madrid sama Leverkusen oke dan City kalah adu penalti lawan PSG oh let's go berarti bisa dibilang mini tribal disini kita ngejuarin 3 pial sekaligus di musim pertamanya Ramah dan Sananta bersama Renai nice 2-0 menangnya lawan Porto dan Leipzig disini juara Conference League dan ada FIFA World Cup kan ya betul ini buat grup A ada Korea Selatan kita lihat Indonesia masuk mana ya Jepang di grup C kemudian satu lagi siapa ya Qatar ya Qatar kalau saya yang lolos oh Indonesia ini grupnya susah sih Portugal, Meksiko, sama Wales tapi kalau bisa kita juara 2 not bad ya tapi ini grupnya lumayan susah dan Qatar di grup H disini oke kita bakal langsung lihat penampilannya Ramah dan Sananta bersama timnas Indonesia di FIFA World Cup 2026 nih tapi mungkin sebelum kita lanjut gue pengen lihat dulu buat hasil squadnya disini udah 8 bulan semua dan bahkan emang squadnya yang cukup solid sih sampai bisa ngejuarain domestic double dan 1 Europa League kita disini dia berarti menjadi top score utama disini 43 gol dia cetak dari 56 pertandingan Golovin kenapa dia striker tapi cuma nyetak 23 gol doang deh kayaknya lebih dominan si Rabah dan Sananta udah plus 6 juga 82 umur 23 tahun ya asis tapi cuma bikin 1 doang loh top asis ini adalah si Amine Guiri oke yang winger asal Algeria dulu padahal wonderkid yang bagus loh Guiri jaman pas 19 seinget gue tapi well GG disini kita bakal coba buktikan Rabah dan Sananta menang golden boot atau enggak nih oh 3 kali berturut-turut buat Rabah dan Sananta memperangkan golden boot atau sepatu emas beda 2 gol dong sama Mbappe dari 34 pertandingan dia nyetak 29 gol ini gacor banget sih dan bahkan yang gue agak nyangka disini kayak Lukas ini Lukas atau Felix gue lupa dia bisa nyetak 25 gol dari 26 pertandingan itu itu apa ya gol rasio nya gila banget iya asli gue gak pernah liat AI segacor ini sih yang dimana match nya gak jauh beda sama gol nya gitu gila oke kita bakal langsung liat dulu buat tim nasi Indonesia apa kabar di Viva World Cup 2026 holy shit apaan deh yang juara Viva World Cup Belgia loh Vinaloa Italia apapan nih kita liat dulu grup stage Indonesia pasti gak lolos deh gue jamin mereka gak lolos betul tapi ini grup yang ketat banget sih kita menang sekali draw sekali dan kalah sekali aduh kita kurang beruntung banget tapi kita ada perlawanan lawan Wales sih sampai kita sempet bantai 35 draw 16 nya disini Bexiko lolos lawan Romania Portugal lolos lawan Ukraina dan quarter finalnya ini buat hasilnya semi final Italia yang bantai Portugal dan Belgia menang lawan Belanda lawan negara tetangga third place nya menang ada Portugal dan yang juara ada Belgia kalian liat dulu buat statistiknya Rabah dan Sananta di Viva World Cup 2026 oke tim stats dan ini dia buat Indonesia Rabah dan Sananta main 3 pertandingan dia nyetak 3 gol berarti dia hampir semua pertandingan itu nyetak gol luar biasa sih jadi ya bisa dibilang cukup sukses Bukit buat ajangnya Ramadhan Sananta di Viva World Cup cuman sayangnya tim nasi Indonesia emang belum begitu bagus gitu buat squad nih ya finish peringkat ketiga ngalahin Wales itu not bad ya hasilnya so kita bakal langsung liat dulu dan lanjut ke depan untuk pemenang boundary or di musim keempat ini oh oke ini nominasinya yang anehnya kenapa isi pemain Manchester City semua ya padahal yang juara UCL PSG gitu hmm agak sketchy tapi kayak pasti yang menang mbape lagi golden boy yang menang adalah pemain bayar moonchen pemain regen kah oh si Ibrahimovic oke Ibrahimovic yang lain maksudnya bukan selatan oh Erling Haaland kenapa yang menang hah oh City mereka ngejuara UCL ini agak random sih boundary or oke kita bakal langsung lanjut sampai ke akhir busim keempat ini nih di season pertama yang Ramadan Sananta bersama Stadrena ini menciptakan sebuah hal yang tidak diduga sih dan pertama kali dalam sejarah Stadrena bisa menangkan Europa League bahkan bisa dibilang Mini Treble bisa menangkut de France dan Ligue 1 bahkan bisa menjuara Ligue 1 berturut-turut juga sih PSG aja sampai dibikin susah loh oleh Ramadan Sananta dan kawan-kawannya dan kita buktikan nih apakah Ramadan Sananta bisa menjuarai UCL pertamanya di Stadrena disini oke disini Sananta back to back untuk menjuarai Ligue 1 yang dimana bisa beda 11 poin sama PSG di ayam-ayamin kembali seperti di musim sebelumnya nice Trophy Champions tuh kalau nggak usah Super Cup Perancis kita menang lawan PSG nice oh tapi Coupe de France kita kalah di final sama PSG oh bahkan juga kita juara UEFA Super Cup sih wow ini Rene kok bisa masuk ke final UCL deh gue lihat dulu perjalanannya Rene ketemu sama Madrid Fiorentino Celtic Rav 16-nya kita ketemu sama Spurs dan kemudian lolos quarter final ketemu Milan lolos hoki juga kita dan kemudian lolos hoki juga lawan Manchester City loh dan finalnya langsung kalah sama Inter kita wow sangat disayangkan sekali tapi kita sejauh ini berarti udah menjuari berapa piala tuh pokoknya 6 musim pokoknya di musim pertama kedua total kita meraih 6 piala sama FC Asian Cup kemudian di musim sebelumnya 3 kan treble kita dan di musim ini kita juga menjuarain 3 piala jadi 12 ya sorry ya 12 bener 12 piala loh wow Arsenal yang juara Europa League tumbain nggak botling Roma yang juara Conference League jadi ini akan menjadi musim terakhirnya buat Ramadan Sananta di Liga Perancis tapi kita bakal lihat nih dia back to back menangin Golden Boot lagi atau enggak ya kalau dilihat dari stats kenapa ilang bentar tapi kita nggak tahu ya kalau buat Ramadan Sananta dia back to back ngejuarain Spatumas atau enggak nih disini dia top scorer kayak ya di Liga 1 Perancis 26 gol dicetak dan 33 pertandingan dia mainkan bikin 4 asis not bad dan plus 3 overall umur 24 tahun mungkin ini hasil yang cukup cemerlang buat di season keempat jadi banyak banget klub dari Eropa yang nawarin Ramadan Sananta sih dan tujuan berikutnya buat Ramadan Sananta kalian bisa simak sendiri setelah ini oke kita lihat oh betul Ramadan Sananta berarti 4 kali berturut-turut loh menangin Golden Boot semenjak dia dari BR Liga 1 Liga Arab dan bahkan di Liga ini udah 2 kali loh gila bahkan bisa ngalahin Mbappel oke kita bakal langsung nge-review klub baru ya Ramadan Sananta karena udah gacor banget dan ini adalah tujuan yang tidak disangka-sangka sih dan ini dia klub baru ya Ramadan Sananta dia akan langsung berlabuh ke Liga Spanyol bersama Atletico Madrid ya sebenernya gue udah cukup bosen juga buat pindah ke Barcelona atau mungkin Real Madrid karena mungkin di simulasi karir pemain sebelumnya udah sempet kan Atletico kayaknya belum pernah gue sentuh sama sekali jadi ini dia Ramadan Sananta bergabung di Atletico yang lagi grisi striker karena kalau misalnya Joe Felixnya udah balik ke posisi winger sih dan langsung dikasih nomor 9 dan kalau gak salah akhir musim ini Morata dia akhir musim ini bakal pensiun sih jadi Raban dan Sananta jelas akan menjadi penggantinya dibeli dari Renai 100,500 juta disitu atau 100,500 juta nah itu lebih tepat ya jadi welcome to the club buat Raban dan Sananta di club barunya dan di Liga baru ini jadi ini dibuat gambaran squad di Atletico diduetin sama kolom wani depan ini tapi squadnya agak mid sih kalau misalnya dibilang meskipun ada kayak Lisandro Martinez ke Butcher Arno Martinez Oblak masih ada kemudian kayak kelihatannya bukan tim yang perjuang untuk juara UCL gitu tapi gak tau ya buat musim depan apa kabar kita lihat aja kita bakal langsung skip ke depan untuk liat Bound Dior winner siapa ya siapa yang akan meraih Bound Dior Vinicius Foden Rodrigo Mahalan kayaknya Haalan lagi sih atau gak mungkin Phil Foden what? gue baru sadar bala free agent bisa menangin yang pair of the year ini Leonardo Duarte yang menang loh ini random dan Haalan yang menang Bound Dior tahun 2027 oke dan langsung kita skip ya sampai ke akhir pusim kelima ini untuk liat progresnya Raban dan Sananta bersahabat baru ya Atletico Madrid wow oke gue gak nyangka dengan tim seadanya Atletico bisa juara La Liga dengan beda 12 poin sama Barcelona di peringkat kedua disini Villarreal yang masuk UCL dan Real Madrid finish di peringkat keempat kita lihat dulu nih piala lain yang dimenangin sama Sananta di Atletico apa aja Super Copa kita juara nice final on Barca oh Copa del Rey kita juga juara final on Barcelona juga nih Super Cup yang juara adalah Arsenal lewat adu penalti 19 hah gue gak nyangka bisa sejuara UCL musim pertama Ramadhan Sananta Gabo Atletico loh padahal timnya emang paling baik aja gitu tapi ya kayaknya efek development plan pemainnya pada neck overall semua gitu kita cek dulu musetnya ini grup stage grup neraka banget masing-masing dari posisi 1 2 3 4 itu cuma beda 1 poin doang round 16 kita ketemu sama Liverpool kita menang 3-2 agregatnya lanjut ke quarter final ketemu sama Leverkusen agregat 25 semifinal kita ketemu sama Inter Milan 3-4 agregatnya dan final DRB Madrid 2-3 jadi sejauh ini udah menangin 4 piala ya di Atletico oh Stade Renai di sini memenangkan Europa League dan Wolfsburg menjuara Conference League kalau gak salah ada AFC ya ya betul ada Euro dan ada AFC AFC timnas Indonesia segrup sama Jepang Filipina dan China Republic mungkin Jepang yang pasti jadi saingan utama sih tapi kita bakal lihat aja buat Rabadhan Sananta di timnas Indonesia atau di AFC Asian Cup 2000 ini harusnya 2027 sih tapi masuk kita lihat aja oh ya hampir lupa ini buat stats goalnya Rabadhan Sananta 31 goal dia cetak buat apa ya masih adaptasi di La Liga atau di Liga Spanyol ini lumayan sih nyetak 20 goal dari 36 pertandingan La Liga bahkan di Champions League aja main 13 kali dan nyetak 7 goal gitu ya luar biasa sih saya disini kayak Columwani Joe Vilik Szyzmanski Gibbs White itu nyetak goalnya cukup banyak sih bang kita mainnya terlalu offensive disini plus 3 overall umur udah 25 tahun gue gak tau musim depan Rabadhan Sananta bisa menang Balon Dior kah kalau dari stats kayaknya lebih tinggi Sananta sih tapi kalau Lemwani disini ya agak sedikit mungkin apa ya bakal membahayakan Rabadhan Sananta untuk gagalin ini menangin Balon Dior pertamanya gitu kayaknya harus sedikit buat tweaking nanti yuk langsung kita mulai saja untuk lihat perjana Rabadhan Sananta bersama Timnas Indonesia kita tau Timnas Indonesia di awal musim kan juara AFC Asian Cup 2023 tuh ya itu gak nyangka banget dan kemudian kita kualify ke World Cup 2026 penampilan cukup luar biasa sih buat Rabadhan Sananta cuman Timnas Indonesia gak lolos sker of 16 nah kita gak tau nih di AFC Asian Cup 2027 apa kabar mampukah Timnas Indonesia juara lagi oke harusnya AFC Asian Cup ini udah beres sih udah di awal-awal musim ke-6 kita Indonesia tadi se-group sama Jepang dan kita juara group loh Jepang kalah sekali wow mereka kalah sama Jepang tuh tadi sama Indonesia loh 1-0 gila round 16 kita disini lawannya adalah Uzbekistan 4-2 menangnya quarter final kita ketemu sama Jordania menang 2-0 dan semifinal oh my god ini empat tim yang bakal main di Vivo World Cup 2030 ada Jepang Saudi Arabia Malaysia loh tapi langsung kita bantai Malaysia ya kita menang 5-1 polos ke final ketemu sama rival kita di group dan aduh kita gagal banget back to back juara AFC Asian Cup Jepang yang juara disini 3-1 scorenya damn tough luck tapi perjalanan luar biasa buat timnas Indonesia Rabedan Salanta masuk ke timohdu turnamen disini bareng sama Riyandi sama Jay Itses ini dominan pemain Jepang goki pro turnamennya oh ini Euro oke oke kita cek dulu buat tim stats Indonesia kita lihat disini Rabedan Salanta dia kayak menangin sepatu emas kah sepatu emas ini ya AFC Asian Cup harusnya dia main 6 pertandingan nyetak 6 gol dan disini overall udah naik loh masih 8-9 naik 1 doang sih tapi kayak Hoki Caraka kepake dan Wahyu kepake Witan bahkan ngegoalin juga loh top assist ya Hoki Caraka kah iya soalnya main pake 2 striker kita oh bahkan Rafael Struck jadi winger bikin 3 assist disini kita lihat ya dia menang sepatu emas tau enggak waduh Mitoma yang menang gila dia nyetak 8 gol dari 6 pertandingan dan kan Salanta ya gol rasio cukup luar biasa kita kalah sama pemain terbaik Asia sekarang ya langsung kita lanjut aja untuk sim sampai akhir musim ke-6 mungkin kita lihat dulu ya Rabedan Salanta bisa masuk Balon Dior tahun 2028 atau enggak oke ide dia buat shortlist Balon Dior tahun 2028 ini ada Rabedan Salanta akhirnya bisa masuk Erling Haaland Bape dan Kolomwani yang udah kita jual ke sosial dan ke tim seberang so kita bakal langsung skip ke depan untuk lihat apakah Rabedan Salanta memenangkan Balon Dior terutamanya di Atletico Madrid di sini nih loh kok kena rampok anjir lah kok gini banget loh 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 harusnya ini ya algoritmanya kalau di karir buat pemain yang buat menang Balon Dior kalau bisa dia pindah tim statsnya ngereset ini kenapa yang menang Randall Kolomwani deh dan iya di sini yang player of the year yang menang Oliver Spitz agak karma sih dari segi guanya di sini karena ngejual Randall Kolomwani gitu anjir kena rampok dong Rabedan Salanta harusnya dia yang menang loh dia nyetak gue paling banyak kenapa dia yang bisa menang buat Kolomwani lu ngapain gitu oke di sini Atletico back to back buat menjuari La Liga beda berapa poin tuh 16 poin sama Atletic Bilbao loh Bilbao yang bisa peringkat kedua loh kita lihat dulu buat piala-piala lain dimenangin sama Sananta dan Atletico apa aja nih oh Super Copa kita kalah di sini semifinalnya oh kalah penalti semua Real Madrid Copa Delray kita juara di sini lawan Real Sociedad oke 21 menangnya Super Cup bahkan kita juara di sini lawan Rene wow lawan Rene tim sebelumnya mantan tim sebelumnya si Ramadhan Sananta waduh kalah di final UCL buat Atletico dan di sini kalahnya sama AC Milan padahal di grup stage kita di sini juara grup ya unbeaten Ralph 16 kita lawan Salzburg menang quarter final ketemu sama City lanjut di sepi final wah kita lawan Rene lagi nih agak lucu sih dan di final kalah sama Milan Inter yang juara Europa League ini berarti bakal derby Milan di UEFA Super Cup musim depan Aston Villa yang juara Conference League oke akhirnya bisa juara mereka dan itu dia jadi buat Ramadhan Sananta total sejauh ini udah menjuarai 19 piala gak sih atau 20 gimana nanti hasil editing tapi kalau gak salah seinget gue 19 sih mungkin 19 ya 20 tapi dia buat Ramadhan Sananta udah 92 dan ini berarti sepatu emas ke berapa nih buat Ramadhan Sananta sepatu emas ke 5 di simulasi karir ini dan itu kayak rekor sejauh ini kalau gue cek ya di simulasi karir pemain sebelumnya kayaknya gue cuman bisa menangin 5 doang loh tapi ini buat Ramadhan Sananta dari awal musim simulasi beneran menangin Golden Boot terus jadi masih bisa nambah dia oke dia nyetak 44 gol dia kayaknya ngamuk banget gak menang boundary or jadi nih jebret-jebret 44 gol dari 37 pertandingan di La Liga mantep banget kita lihat lu buat statsnya oke 58 pertandingan di main nyetak 59 gol dan bikin 11 asis itu kalau gak salah di La Liga tuh rekor Messi ya 50 gol itu hampir ngejar rekor Messi aduh beda 6 gol disini kayaknya dia jadi top score UCL juga 10 gol dari 13 pertandingan ini gede-gebet tapi karena mungkin dia pengen menangin boundary or jadi biar kemungkinan besar buat mendapatkan kelar individu tersebut atau kelar individu tersebut dia harus pindah ke klub barunya yang reputasi ya mungkin agak sedikit lebih tinggi dari Atletico so kita bakal langsung nge-review sih ya klub baru di Ramadhan Sananta untuk season ke-7 sampai simulasi karya pemain ini beres ya ya gue ngambilnya 8 musim atau 9 musim karena post striker sih objektifnya gampang kelar kalau menurut gue oke ladies and gentlemen ini dia klub baru ya Ramadhan Sananta dan akan menjadi destination terakhir dia yaitu ke Chelsea dan ini dia kita kembali lagi ke priberli kayaknya gue gak pernah juga buat apa ya simulasiin karir pemain di Chelsea udah lama kayaknya terakhir kayaknya mudrik deh ya mudriknya emang pemain asli Chelsea kan tapi ini dia kita datangin Ramadhan Sananta ini rekor transfer juga kayaknya rekor transfer dunia ngalahin harganya Neymar juga dan dikasih nomor 11 tadi ya Ramadhan Sananta jadi dia welcome to Chelsea buat Ramadhan Sananta striker terbaik di dunia saat ini dan gue gak tau ini langsung menang Bahun Dior atau enggak nih 294,5 juta dibeli di Chelsea itu mahal banget dari Atletico dan mungkin gue hampir lupa ya ini buat gambaran squad di Chelsea Ramadhan Sananta di striker utama masih ada mudrik juga ada Ngunku dan kemudian ada Botman Konate keeper perkara sih Van der Fort tapi dari kedalaman squad emang timnya lumayan kuat sih dan bisa dibilang kayaknya lumayan kuat atau kualitasnya lebih komplit ketimbang Atletico kalau bisa dibilang ya coba gak tau buat kedepannya gimana nanti di UCL atau mungkin di Premier League oke ini dia jadi Ramadhan Sananta masuk nominasi lagi ada kemungkinan besar dia bisa meraih Baun Dior pertamanya gue gak tau itu ada tangan siapa tuh di dalem dari Rabadhan Sananta oke kita bakal lihat aja gala seremoninya Baun Dior 2009 ini cutscene berarti artinya Rabadhan Sananta resmi memudahkan Baun Dior pertama sih kita lihat nih ya karena gak ada pemain Chelsea lainnya gitu ada Erling Haaland dan yang menang adalah Bumamat Rabadhan Sananta tapi GG akhirnya nih kita gak kena rampok lagi itu nyebelin banget asli itu gak mungkin kalau muannya yang jumlah gole sedikit average ratingnya juga di bawah Rabadhan Sananta bisa menang Baun Dior itu itu aneh banget asli tapi untung akhirnya sih nih Rabadhan Sananta bisa meraih Baun Dior pertama buat dia GG buat dia congrats juga apalagi dia harus pindah klub dulu gitu jadi bener sih reputasi klub ngaruh yang player of the year-nya yang menang untuk Golden Boy pemain Bilbao ini Bilbao kuat ternyata banyak banget pemain regionnya loh Nadiem Alharbi jalan-jalan ini pemain nge-glitch lagi dan ini dia volunteer winner adalah Ramadhan Sananta pada akhirnya let's go oke jadi yang gue tangkap kenapa Chelsea disini merupakan salah satu tim yang OP itu kayak tim Liverpool City MU Spurs Arsenal itu squad DP atau kedalaman squad mereka isinya paling cuman 23 pemain jadi kayak krisis beberapa posisi atau gimana jadi makanya Chelsea disini juara liga dengan mudah sih Liverpool kedua West Ham ketiga lols ke UCL dan City keempat ini piala pertamanya buat Rabadhan Sananta kita bakal coba cek kompetisi lainnya oke FA Cup juga kita juara disini lawan West Ham ini West Ham memang lagi jauh banget sih gue gak tau isinya pemain siapa aja gitu Karabau Cup kita lawan City menang domestic treble nice oke ini buat Derby Milano di UEFA Super Cup yang juara adalah Inter yes kita juara UCL juga bersama Chelsea di final atau Napoli ntar gue liat dulu ya group siege kita unbeaten round 16 kita ketemu sama Dortmund kayak Atletico masih ada disini quarter final kita ketemu sama City lolos agak hoki sih Renai disini bisa menang lawan Milan dan oh iya ini semi-viral isinya tim beginian semua sih dan kita bisa menang lawan Napoli nice Atalanta disini yang juara Europa League lawan Nice finalnya Vigo yang juara Conference League wow oh iya ada FIFA World Cup 2030 nih kita liat dulu Malaysia ini group yang sulit banget pasti kemudian buat tim Asia lainnya Saudi Arabia ini group yang sulit juga dan kemudian ada Jepang juga ya sang juara oh kita mungkin ini grupnya lumayan sih paling yang susahnya Inggris sih Inggris yang mungkin paling susah kalau buat Jepang oh Jepang dikasih grup yang padan sih oke kita bakal langsung liat dulu progressnya Rabadansananta nanti di Vigo World Cup dan ini dia perkembangannya udah 95 sih berarti udah naik 4 overall ya musim ini gak nyangka juga sih Rabadansananta kita liat wow 61 pertandingan yang main nyetak 62 gol dan bikin 17 asis ini mantepet gue yakin dia menang Golden Boot juga sih dia hampir ngejar rekor golnya Haaland di Priperlik malah oke gue bakal liat dulu ya ya sih gak ada saingan jadi Rabadansananta disini menjadi top score utama dan berarti menangin Golden Boot ke-6 dia ya luar biasa sih ada Barji ada Haaland juga Haaland gak tau kenapa kayaknya udah faktor umur sih gak segacor musim sebelum-sebelum ya yuk kita liat ya buat progres Rabadansananta bersama timnas Indonesia di FIFA World Cup 2030 tapi piala dunia keduanya timnas Indonesia sih wow oke pembantaian di final World Cup disini Portugal yang juara lawan Brazil kita cek dulu buat group stage Indonesia apa kabar nih Malaysia mereka oh at least mereka menang sekali sih kawad Saudi Saudi jadi lumbung goal oke timnas Indonesia buset kita juara group dan tinggal gak lolos tinggal gak lolos ke Robb 16 apa-apa aja deh buat Jepang wah Jepang malah jadi lumbung goal disini katanya Raja Asia Robb 16 nya kita disini kita ketemu sama Spanyol langsung kalah wakil lainnya mungkin buat Asia emang gak pada lolos cuma Indonesia doang di carry sama Rabadansananta quarter final ini dia buat hasilnya semifinal ini buat hasilnya dan final yang juara adalah Portugal kita cek dulu buat player stats ya Indonesia Ramadansananta dia cuma nyetak satu gol doang loh apa-apaan deh yang pencetak terbaik Arkan Fikri dua gol Pocicara kedua gol Rabadansananta cuma nyetak satu gol doang dari pertandingan loh ini agak aneh sih oke berarti ini penampilan Rabadansananta di World Cup yang bisa dibilang nge-flop sih jadi kita langsung lihat aja nominasi Balon Dior tahun 2030 masih masuk gak sih pastinya masuk lah karena overall paling tinggi dia oke jadi nominasi Balon Dior isi pemain Chelsea semua ada Runei Barji Rabadansananta dan Mikhailo Mudrik masuk gitu ada kilian Bapak yang gak diajak oke kita bakal asli lihat seremoni atau penghargaan Balon Dior ya pastinya dikasih cutscene cuman ini karena ya pasti dikasih cutscene sih orang isi pemain Chelsea semua dan baju paling bagus Ramadansananta dia memenangkan Balon Dior berturut-turut disini nice tapi hebatnya Runei Barji Mudrik itu bisa masuk loh kirain gua bakal kayak nukunku gak nih gak mungkin soalnya kalo Balon Dior nominasi kan isinya pemain penyerang semua gak bisa CM atau gak bisa CM gitu bahkan kayak left wing right wing wajib masuk gitu dan ini dia buat Ramadansananta Balon Dior kedua ya nih dan kayaknya ini akan menjadi season terakhir kayaknya karena gua tau musim berikut juga Ramadansananta masih bisa menang terus ya dan apalagi ini Chelsea bakal score udah bagus tinggal kita lihat aja buat hasil akhir simulasinya gitu jadi mengambil waktu 8 musim tapi worth it sih tapi ini dia buat yang player of the year di season ke-8 ini adalah Mason Mitchell gak tau di region Harry Kane mungkin Bounder winnernya ini dia kedua kali buat Ramadansananta oke kita bakal langsung skip ya sampai ke akhir musim ke-8 ini dan kita bakal langsung liat statistik full dan mungkin kesimpulan akhirnya wait oh ini kalo gak salah apa namanya golden boot ya atau best player of the season tapi ini dia Ramadansananta yang artinya biasanya kalo player of the season dia menangin sepatu emas sih ya biasanya kayak gitu kalo sepatu emas lu pasti dapet penghargaan ini jadi GG buat dia oke gue bakal coba beresin dulu deh ini soalnya gue sim matchnya tadi oh wow Chelsea disini berhasil Centurions meraih satu-satu poin 3 kali kekalahan dan 2 kali draw doang loh gila beda 19 poin ya sama Manchester City Arsenal dan Liverpool yang ketiga dan keempat West Ham ke Europa League Nottingham Forest ke Europa League MU Conference League yang degradasi gue belum liat tim-tim bawahnya sih kayak Sheffield United Luton dan Crystal Palace ya kayak tim di Relief sama ada Leicester City doang sih bedanya malits efek comedy shield juga kita juara disini aduh kaladu penalti Sobrenford di FA Cup ya kita gagal buat treble kayaknya ya soalnya kalo mau treble harus juaranya FA Cup bukan Carbo Cup tapi at least Carbo Cup kita disini juara back to back bahkan UEFA Super Cup disini kita juara lawan Atalanta oh bahkan UCL juga kita disini juara 4 piala seperti di musim sebelumnya jadi total sejauh ini kita udah meraih 27 piala ya 8 musim simulasi karirnya Ramadhan Sananta dan Reims yang juara Conference League final lawan Rangers soal taruh penalti ya itu dia jadi ini buat penghujung akhir simulasi karena kita perlu akhirin disini soalnya si overall Ramadhan Sananta udah stuck gak bakal bisa naik lagi 97 sih dan bisa dibilang kan 97 pemain terbaik di dunia bahkan 95 juga bisa tergolong pemain terbaik di dunia sih karena Mbappé kan nge-stuck di overalls band 5 tuh potensialnya oh my god ya bener dia menangin sepatu emas lagi 65 pertandingan dia main ini hampir semua pertandingan gak sih atau bener kayak iya deh dia mainin semua pertandingan wow 61 goal dan sebenarnya asis dia cetak dia hampir setengah goal dari peringkat kedua Rooney Barji disini seperti Ramadhan Sananta juga dari awal kita simulasiin dari versi solo itu udah OP banget udah berarti menangin kita lihat dulu ya eh pasti 7 golden boot sih oh iya bener jadi kan dia nyetak 37 goal tuh ngelahin rekornya Haalan kan Haalan cuma 36 gila sih 7x golden boot itu banyak banget dan rekor di simulasi karir pemain gue oke jadi ini dia buat hasil kesimpulannya bisa kalian simak sendiri dan harus gue akhirin dulu aja buat simulasi karir Ramadhan Sananta karena udah sukses banget bener pengen gue lanjut cuman kayaknya takutnya udah bosen juga pasti menang Bound Dior terus-terusan gitu kalau striker emang gampang banget sih buat menangin Bound Dior atau mencapai tujuan utamanya oke guys jadi dia buat kesimpulan dari hasil akhir simulasi karir Ramadhan Sananta selama 8 musim ini tapi tentunya kalau buat striker emang cukup gampang sih buat jadi pemain terbaik di dunia dan bahkan nyelesaikan objektif utama kita tuh udah langsung kelar di beberapa musim lalu gitu kan ini dia jadi total Ramadhan Sananta meraih 27 piala yang dimana dia ngejuarain 1 piala bersama timnas Indonesia itupun IFC Asian Cup 2023 itu di awal-awal musim loh gue juga gak nyangka disini dia menangin 7x golden boot winner atau sepatu emas rekor kalau gak salah karena disimulasi karir pemain sebelum-sebelumnya paling cuma 5 kali doang itu paling banyak dan kemudian Ramadhan Sananta memenangkan 2 kali boundary or dan resmi menjadi pemain terbaik di dunia di season ke-7 pertama kali dia pas gabung Chelsea dan kemudian disini overall mulai kan dari 63 dan bisa berkembang sampai 97 plus 34 overall umur akhir dari simulasi yang kita lakukan adalah 28 tahun jadi intinya kita mainin 8 musim buat karirnya Ramadhan Sananta dan kemudian disini buat statistik kayak jumlah penampilan goal dan mungkin ACC pertama di Persis Solo juga dia langsung auto jadi striker paling gacor sih di BDL 1 di Al-Ahli juga sama dia menyaingi Cristiano Ronaldo Stadrenais mungkin dia menjadikan Liga Perancis gampang banget itu buat dia untuk bisa nyetakul ke semua lawannya di Atletico mungkin agak sedikit kesusahan pas di awal-awal musim karena dia gak menangin sepatu umas untuk pertama kali ya tuh di season 5 dan habis itu di Chelsea itu dia gacor banget udah macam Cristiano Ronaldo gitu goal rasio kayak si penampilannya lebih sedikit dari jumlah goalnya jadi disini kalau bisa kita lihat total untuk klub dia main 441 penampilan nyetak 349 goal dan bikin 56 asis bersama klub dan kalau buat tim nasi disini dia rekor kalau saya di IFC Asian Cup main 6 kali nyetak 6 goal tapi gak bikin asis sama sekali dan buat tim nas totalnya 20 appearance 10 goal dan 3 asis dia bikin setelah statistik keseluruhan selama kita simulasiin 8 musim 461 penampilan mencetak 359 goal dan bikin 59 asis itu mungkin statsnya luar biasa dan apalagi kayaknya jumlah goalnya kalau bisa kita tetap lanjut itu bakal banyak banget yang dimana kita mainin karir Ramadan selama 8 musim ini bisa tergolong sukses sih sebenernya pengen gue lanjut tapi takutnya kelamaan pengen gue lakuin kayak pertama arahan sampai pensiun gitu kan cuman you know kayaknya mungkin harus gue akhirin dulu disini pasti kalau buat striker objektif udah selesai takutnya kedepannya bakal boring gitu jadi ini dia gue langsung akhirin dulu aja thank you very much buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini thank you juga mungkin buat kalian yang udah join members juga itu ada nama-nama kalian tapi kalau misalkan enjoy dengan konten seperti ini lagi dan kalau kalian pengen join members silahkan jawabkan juga buat like subscribe dan mungkin share ke temen-temen kalian next kita bakal kembali ke konten rebuild tapi gue bakal coba lakuin kalau buat simulasi karir pemain itu biasanya di awal bulan kalau nggak di akhir bulan gitu aja jadi ada sedikit selang-seling konten jadi well gue langsung akhirin dulu saja see you next video take care and goodbye and goodbye